Pemirsa sidang kasus merintangi penyelidikan oleh Kejari Tanjung Jabung Timur dalam kasus korupsi KPU Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Tengku Ardiansyah menjalani sidang dengan agenda putusan akhir dari Majelis Hakim di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, Tengku Ardiansyah difonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim. Tengku Ardiansyah terdakwa kasus merintangi penyelidikan Kejari Tanjung Jabung Timur dalam kasus korupsi KPU Tanjung Jabung Timur menjalani sidang dengan agenda putusan akhir pada hari Senin 4 Juli 2022 di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Tengku Ardiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyelidikan perkara korupsi di KPU dengan pidana kurungan penjara selama 3 tahun serta denda sebesar 200 juta rupiah subsidir 2 bulan kurungan penjara. Sebagaimana dakwaan penuntut umum Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait dengan Pasal 21 atas nama Tentakwa Tengku Ardiansyah S.A.M.H. Ada pun bunyi dari putus tersebut yaitu satu, menyatakan Tentakwa Tengku Ardiansyah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal beruntut umum yaitu Pasal 21 Undang-Undang Tengku Ardiansyah kedua, menjatuhkan pidana terhadap Tengku Ardiansyah dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda 200 juta subsidir 2 bulan kurungan dan juga mengembalikan barang bukti yang tercantum di dalam putusan kepada penuntut umum dan 2 unit handphone dikembalikan kepada terdakwa Tengku Ardiansyah Terima kasih telah menonton!